Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Ardy Maswayo Kusuma saya kelas 12 multimedia 1 ya kali ini kita akan belajar membuat screen line art biasanya screen line art ini digunakan untuk sablon oke kita akan mulai tutorialnya kita akan new aja ya langsung di oke saja disini saya menggunakan CorelDRAW X5 ini saya udah menyiapkan gambar kita drag aja ya disini kalau sudah kita luruskan gambarnya tadi kalau sudah saya membuat corak menggunakan rectangle tool ini untuk menge-crop semuanya menggabar gambar yang kita inginkan kalau sudah kita kembali ke pick tool selanjutnya kita bisa block semua kita block seperti ini kita menggunakan ini tool ini kita klik saja nah setelah kita klik turn tadi ini akan dibagi tiga gambar itu yang pertama kotak yang kita bikin tadi yang kedua hasil pengge-cropan tadi yang lainnya bisa kita hapus nah disini kita mulai kita akan menge-crop bagian wajah saja jadi kita buang background nya caranya ya ini caranya caranya kita gunakan bezier kalau saya bezier kita bisa menggunakan berbagai cara di CorelDRAW tapi kalau menurut saya paling mudah itu pakai bezier saja oke kita mulai dari bagian bajunya kita ikuti saja warna pakaiannya jangan sampai keluar dari objek kalau menurut saya itu lebih baik di dalam ya daripada di luar kalau di luar objek nanti background nya akan kelihatan jadi mendingan kita di dalam koncek tapi di dalamnya jangan masuk-masuk ya ini foto bayi yang saya ambil foto bayi ya bisa kita gunakan apapun foto bisa ya tapi jangan aneh-aneh fotonya oke kita ikuti saja bagian wajahnya ini kita ikuti semua ikuti saya ke jalan yang benar ini jangan lupa untuk kepala botaknya juga kita crop kita harus crop semua nah ini ada tambahan lagi kalau kita pakai bezier salah ya salah kesini bisa kita undo pakai undo itu mengulangi bisa pakai ctrl z ini akan otomatis kembali dari langkah sebelumnya oke kalau sudah selesai jangan lupa ini garisnya jangan sampai putus ya kita harus menyambungkannya kembali di titik awal tadi nah seperti inilah contohnya kurang lebih seperti inilah kalau sudah kita kembali ke lagi ke pick tool kita akan mengecrop bagian yang sudah di tanda ini tadi sudah kita garis caranya seperti tadi kita block semua dan kita klik lagi apa tadi apa namanya oke seperti tadi sehabis di klik kita akan menjadi di tiga bagian yang satu garis dan yang kita crop yang kita ambil yang ini saja yang dua ini boleh kita hapus oke ini ya bagian yang akan kita gunakan untuk gambar yang akan disablon jangan lupa kita klik dulu ya objeknya yang kita mau buat klik dulu kita klik bitmatch bitmatch convert to bitmatch saya memakainya 300 color modenya CMYK ini kita centang semua tinggal di oke nah kalau di oke ini sudah jadi bitmap 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 kalau sudah jadi bitmap kita duplikat duplikat menggunakan ctrl D dan jangan lupa di klik yang mau di duplikat terus kita ctrl D nanti akan muncul dua seperti ini boleh kita geser nah ini bisa kita arahkan mau arah kemana seperti ini bisa arah ke sini jadi kayak berhadapan ya kita bikin berhadapan boleh kalau mau biasa juga boleh tapi jangan kayak gini kasihan orang tuanya nanti oke selanjutnya kita akan buat yang ini ya kita bikin kita klik bitmap lagi di daerah atas tadi bitmap dan kita pilih mode mode oh ramah tuh kita pilih mode 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 dan mode dan black and wet kita klik nah nanti akan muncul kedua gambar seperti ini dan kedua gambar ini bisa kita perkecil menggunakan scroll di bagian mouse seperti ini nah kalau sudah seperti ini kita bisa memilih berbagai fasilitas yang ada disini ini berguna cuma buat dua warna hitam sama putih bukan line art kita bikin line art kita atur ini seperti detailnya kita atur kita atur nah ini saya kita cukup tambah lagi boleh kalau mau yang normal itu 100 nah ini seperti ini yang normal oke kalau sudah bisa kita oke klik oke nah beginilah jadinya ini bisa kita pakai buat sablon jadi tidak perlu manual pakai freehand pakai bezier tidak perlulah kita bisa langsung saja oke itulah tutorial dari saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati